Pemirsa, Anda menyaksikan program Spesial Dialog bersama saya, Carlos Michael. Kali ini kita akan membahas tema seputar pelaksanaan program imunisasi di Indonesia. Langsung saja kita simak dan kita jelang program Spesial Dialog selengkapnya. Tanggal 24 hingga 30 April, pemerintah ikut melaksanakan pekan imunisasi dunia. Kita tahu bahwa imunisasi adalah hal yang penting untuk diberikan bagi anak-anak Indonesia untuk bisa menghindari mereka dari berbagai penyakit. Pemerintah Indonesia sendiri mencanangkan program ini dengan berbagai program di berbagai daerah. Lalu bagaimana strategi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjamin akses pelayanan imunisasi di daerah-daerah. Serta kemudian bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat tahu arti pentingnya imunisasi. Bersama saya telah hadir Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Nila F. Muluk. Halo Ibu, apa kabar? Apa kabar? Ini pekan imunisasi dunia, kemudian pemerintah saat ini juga terus berkontribusi dalam pekan imunisasi dunia ini. Sebenarnya sepenting apa, Bu, imunisasi itu untuk anak-anak? Iya, imunisasi ini adalah sebenarnya pencegahan. Jadi kita tahu penyakit itu berbagai macam meragamnya dan kemudian memang pernah diketemukan. Jadi penyakit ini disebabkan misalnya antara lain oleh virus, bakteri dan sebagainya, ternyata bisa dibuat kalau kita mendapatkan kekebalan sebelumnya sehingga kalau penyakit itu datang atau bakteri itu datang, itu bisa diatasi oleh kekebalan yang dipunyai oleh tubuh kita. Nah ini yang dikatakan sebagai pencegahan. Jadi sebelum anak-anak itu terkena penyakit, sebelum mereka mempunyai kekebalan, kita sudah berikan kekebalan. Jadi memang ini adalah hak daripada anak-anak untuk mendapatkan imunisasi di mana mereka akan tercegah dari berbagai penyakit. Ibu mengatakan tadi adalah hak, bahwa ini adalah hak, bukan kemudian kewajiban negara atau juga bukan persoalan memang mereka harus datang ke pusat-pusat kesehatan untuk bisa mendapatkan itu. Tapi hak, bagaimana kemudian kita memastikan bahwa hak ini bisa terpenuhi? Iya, kalau kita berbicara hak anak, tentu anak-anak ini kan dimulai dari bayi. Tidak mungkin dia datang sendiri kan ke pusat-pusat kesehatan. Iya, dengan orang tua pasti. Iya, pasti dengan orang tua. Jadi artinya orang tuanya harus bertanggung jawab. Dia harus memberikan atau membawa anaknya untuk ke fasilitas kesehatan. Untuk diberikan imunisasi dalam hal ini. Ada imunisasi itu tentu, imunisasi tidak semua penyakit kita bisa berikan, tetapi imunisasi dasar yang wajib itu harus diberikan kepada anak-anak. Dan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk kemudian generasi muda. Iya, karena imunisasi ini dibiayai atau di anggaran ini berasal dari negara. Jadi memang kalau mereka datang sampai ke pusat-pusat kesehatan, mereka akan diberikan imunisasi tentu tanpa biaya dalam hal ini. Karena penyediaannya oleh negara. Iya, untuk saat ini Bu Menteri, kondisi Indonesia saat ini, imunisasi apa saja yang kemudian dicoba difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan sendiri itu diberikan? Pertama adalah imunisasi atau vaksin yang telah bisa dibuat. Jadi tidak semua, seperti mungkin saya beri contoh yang agak lebih demam berdarah. Kita harapan betul bahwa ada tentu kekebalan sehingga kita tidak terkena. Tetapi tidak mudah untuk membuat kena demam berdarah disebabkan oleh virus yang terdiri dari 4 tipe. Nah, tipe di Indonesia agak berbeda dengan tipe di negara lain. Sehingga ini masih dalam uji coba-uji coba yang insya Allah kalau bisa tentu kita sangat beruntung. Tetapi yang imunisasi dasar seperti tentu yang kita selalu dikenal dengan diphtiria, pertusis, tetanus, dan kemudian sekarang ada hepatitis. Untuk hepatitis B, kita juga akan memberikan campak, kerubela. Ini merupakan dasar ya polio yang kita harus berikan kepada anak-anak kita. Dan ini benar-benar disiapkan melihat kondisi alam Indonesia begitu ya Bu? Saya kira, ya betul. Dan kedua memang tergantung juga dari tentu biaya dan memang betul. Jadi tidak semua misalnya negara tidak sama. Seperti salah satu contoh, kalau kita mau ke negara Saudi Arabia, kita harus cuntik imunisasi untuk meningitis. Karena disana mereka lebih merebak sehingga kita menjaga agar kita tidak terkena dalam hal ini. Iya. Untuk sementara ini sejauh Ibu melihat dari kinerja Kementerian Kesehatan sendiri juga, sudah seberapa meratakah kemudian pemberian imunisasi ini untuk seluruh Indonesia? Sebenarnya sih sudah merata. Jadi memang setiap tahun kita akan menilainya dalam cakupan. Cakupan ini kita harapkan tentu secara optimal diberikan. Tapi tadi imunisasi dasar ya, yang wajib harus diberikan kepada anak-anak kita. Nah kemudian imunisasi ini, kita mengetahui sendiri negara kita ini geografisnya atau tidak sama. Nah kalau di Papua tidak semudah yang kita capai seperti di Jakarta, di Jawa. Nah jadi memang cakupan ini ada beberapa daerah yang masih sulit untuk dicapai secara optimal. Tetapi kami selalu berupaya, karena itu pertama kita harus menyimpan vaksin dulu. Menyimpan vaksin itu tidak bisa sembarangan, harus di dalam temperatur yang sangat dingin. Nah kita harus mempunyai penyimpanan atau tempat cold storage-nya. Kemudian pada waktu membawanya, misalnya dari satu puskesmas ke tempat yang lain, itu juga harus mempunyai seperti termosnya, seperti itu. Nah inilah yang saya kira memang juga kemudian baru perjalanannya. Seperti di Papua ini kita tentu memerlukan tenaga-tenaga kesehatan yang membawa dan menyuntikkan kepada anak-anak. Dan semua itu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk bisa menjangkau. Disiapkan, disiapkan untuk menjangkau. Baik, yang menarik sekali perbincangan kita, Ibu Menteri, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa untuk Anda yang ingin mengetahui informasi terkait apapun soal kesehatan, termasuk juga imunisasi, Anda bisa follow Twitter Kementerian Kesehatan di Anda juga bisa menelpon di Halo Kemenkes, ada nomor telepon 1500 567. Spesial Dialog akan hadir usai jeda.